Intro Halo people, welcome back to my channel Bagi bersama Lilis di Kanada Hari ini kita mau pergi camping Di tengah-tengah hutan gitu Jadi gak ada listrik Gak ada internet, gak ada sinyal Telepon sama sekali Jadi bener-bener di tengah-tengah hutan But anyway Tschüss Kita lagi stop di tengah jalan Udah hampir satu sih di kemural Ini guys Ada aurora disini Tama temennya tuh Jadi Truknya Mesinnya panas Jadi mesti istirahat sebentar Malam Nomor dua But anyway Udah hampir nyampe sih Udah hampir nyampe Bocah Anjing di dalam trailer Udaranya sejuk banget Jadi gak terlalu panas Gak terlalu dingin Itu anjingnya di dalam trailer guys Nah kita sekarang ini lagi berhenti di campground Di kanaskis Di kanaskis kalau gak salah deh Jadi kita berhenti untuk mengisi air untuk camper Jadi ini air bersih untuk minum Untuk mandi Untuk cuci piring Pokoknya ini air bersih untuk bisa diminum guys Dan disini juga disediakan yang namanya untuk Mengeluarkan air kotor atau air wc Jadi satu tempat itu Funksional ya Nah ini lubang buat air wc nya Kalau misalnya kita mau Ngebersihin air wc di dalam camper Nah ini adalah lokasi Tempat kita camping guys Ya indah banget kan Enaknya di crown line itu Kita itu gak ada peraturan Operating hours ya Jam berapa kita boleh camping Atau jam berapa kita mesti keluar Dari tempat perkemahan Jadi emang gak ada peraturan sama sekali Asalkan kita pergi dari sini Gak ada sampah berserakan bekas kita Jadi kita mesti bersih lah istilahnya Hari ini kita ngopi Pake pisang goreng Pisang goreng Hari berikutnya Lilis bikin sarapan Lilis bikin waffle Homemade waffle Ya ini camping ala bule Memang sangat manja Jadi Lilis bawa mesin Pembuat waffle Jadi Lilis bawa mesin Pembuat es Rice cooker ya Jadi emang camping ala bule Itu manja Sempat video callan Sama keluarga di rumah kan Lilis kasih lihat nih Lilis lagi camping nih Dan mereka di rumah yang di Jakarta Itu pada shock Kata mereka ini mah bukan camping Ini mah kayak bawa rumah Ya emang camping ala bule ya Kayak gini Ini kita lagi unboxing penghangat coffee mug Jadi kadang suka lupa Kalau misalnya lupa bikin kopi Terus tiba-tiba kopinya itu jadi dingin Nah kalau pakai alat ini Kopinya itu tetap hangat guys Ini baru dibuka Beli 2 bulan yang lalu Ini baru dipakai sekarang Karena setiap bikin kopi Pasti kelupaan Jadi itu bisa hangatin selama 12 jam Jadi kita bisa milih waktunya Gitu Tinggal-tinggalin deh Sampai jumpa Lalu tidak kembali Tapi itu tidak kembali Tapiin Tidak Ini benar-ting Kira menarik 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 Apa? what? go swim? huh? later after after we're done exploring and we play dad needs to go home and grab all the stuff we forgot so we can make marshmallows we need marshmallows we need marshmallows why are you supposed to be going back today but we need a man marshmallows a 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 David membuat bioskop mini di tengah-tengah hutan dan untungnya kita punya Starlink yaitu satelit jadi kita punya internet tapi ini untuk nonton tv saja nonton film saja jadi buat streaming jadi tiap malam kita mesti nonton film jadi ya mesti ada entertainmentnya juga jadi enak banget deh pokoknya jadi biar anak-anak juga gak bosen juga kan karena mereka kan tanpa handphone tanpa ini, tanpa itu so ya movie night it is pagi hari berikutnya nah Lelis mau pergi ke sungai kecil untuk ngambil air untuk cuci piring saja ya jadi gak buat minum guys jadi lumayan menghemat air dalam camper jadi mendingan Lelis ambil air dari sungai ya ambil pakai ember lumayan lah jadi gak ngebuang-buang air dalam camper guys karena mau ngambil air lagi itu jauh sekali dari sini sekitar satu jaman jadi idenya ya untuk menghemat air dalam camper Lelis ngambil air jadi kayak orang desa aja deh anggap aja di desa dan nantinya kita punya dirijen kayak gini jadinya cuci piring itu di luar karena kadang kan panci kan emang butuh air banyak kan dan Lelis juga gak mau ke sungai karena takut mencemari lingkungan karena air sabun kan jadi mendingan Lelis bawa aja air dari sungai ke dirijen gitu hari ini Lelis mau masak nasi ya tuh Lelis bawa rice cooker tuh hehehe masak bawang sambil nungguin nasinya matel terus nanti kita ceplok telur dan Lelis juga bawa sambal guys ya jadi kalau buat David dan yang lainnya Lelis masakin gak masakin sih pokoknya Lelis bikin hotdog buat mereka sama kentang dan Lelis mesti makan nasi tuh ya mantep begini aja sudah mantep banget dan ini adalah menunya David hotdog dan mbak Wan dia suka banget mbak Wan jagung kayaknya baru pertama kali nyoba deh enggak 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 ini adalah pertama kalinya dia suka bakwan jagung Lelis karena jagungnya itu lebih banyak daripada terigunya biasanya itu Lelis tuh bikinnya itu lebih banyak terigunya daripada jagungnya jadi kali ini dia suka banget kamu juga like overall i'm free whenever Ini adalah yang yang terbaik Ini adalah yang terbaik Ayo, segera di sini Tidak ada di sini I still never go to the right This is deep right here Akhirnya cuaca panas lagi Setelah dua hari berturut-turut Itu gulam ya Gulam, deket hujan Trailer berantakan Terus kemarin kita sempat pulang Karena ngisi air ya Kita sempat pulang Terus mandi Terus bawa air bersih lagi Buat disini, buat air minum gitu kan Dan akhirnya hari ini panas Terus tadi kita sempat nyari tempat buat piknik Karena tadinya kita mau piknik daerah sana Tapi karena sudah banyak orang camping Jadi kita nyari tempat yang baru Dan ini adalah tempat yang baru kita temuin Ya dari pagi udah Udah ngajakin ayo lili Kapan main Ayo lili Kapan main Abis kasihan kau sendiri Let's go wash off Cecat hafi guys Happy puppy What's that? What you doing? Zumi Setelah piknik seharian Pulangnya Bikin makan malam Terus abis makan malam Si bocah ngajakin Main badminton Sebelum matahari terbenam Ya karena setelah matahari terbenam Kita bikin api unggun Terus Manggang marshmallow Gitu Bukan camping namanya Kalau misalnya Nggak ada api unggun Dan nggak ada marshmallow Jadi ini kalau nggak salah Kita dapat marshmallow-nya Setelah hari ketiga ya Karena kita kemarin sempat pulang Untuk mandi dan ngisi air bersih Dan sempat pulang Ngebeli Marshmallow Dua pak Jadi Si bocah happy Karena kita punya marshmallow Akhirnya Marshmallow rasanya manis Enak banget guys Cuman emang Super 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 sweet Hari ini kita pulang Jadi setelah hampir seminggu disini Kita memutuskan pulang Karena cuaca sudah mulai hujan Dan mendung Ya Lelis lagi ngeliling-keliling lokasi Make sure Nggak ada sampah yang berserakan Kayak sampah botol Sampah plastik Jadi Mesti ninggalin Tempat tanpa sampah Guys Gitu Ya Jangan mentang-mentang bebas Bebas semaunya aja Trailernya blok Maksudnya blok ya Kotor Kotor sekali Itu tebal banget itu guys Jadi mau gak mau kita Mesti Nyuci Ya Cuci trailer kita Di tepat pencucian Ini cucian trailer Tepat pencuciannya Sangat-sangat besar guys Jadi emang Khusus untuk pencucian Truck Tuh Ini butuh dua orang Mau tau biayanya berapa Kita tuh habis 70 dolar guys Karena Ini memakan Waktu yang sangat lama Karena emang Jalanannya itu Karena habis hujan Jadi jalannya itu blok Jadi tanah Lumpur Gitu Di bawah-bawah Trailer kita itu Banyak-banyak sekali Jadi tebal Gitu Kalau untuk dikerjaan satu orang Itu bisa lama sekali Dan biayanya bisa Tambah mahal Karena pakai timer Jadi ini pekerjaan Dua orang Ya Happy to be back Jadi Sebenernya Rada-rada Seneng Bisa kembali pulang Ke rumah Dan Jujur aja Capek Dan jujur aja Pulihnya itu Guys Seminggu Guys Seminggu Ini disini Mencoba untuk Hasil lihat Lelis lagi Ngebersihin Pakai mesin Air Oh ya guys Semoga kalian enjoy Vlog camping Lelis kali ini Maaf Terlalu banyak Voice over Karena David setiap hari Di campground itu Pasti ngetel musik Dan Lelis Gak mau kena copyright Jadi Maaf aja Kalau kebanyakan Voice over But Anyway Thank you for watching And then I see you In the next video Lelis love you Bye-bye guys Bye 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 Bye